Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryan Ukraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar rangkat TP-Link WN725N seperti yang ada di layar ini. Ini merupakan gambaran dari unit TP-Link ini. Jadi merupakan nano USB adapter yang berfungsi untuk menangkap sinyal wifi khusus untuk perangkat yang belum bisa menangkap wifi atau belum ada perangkat tambahannya untuk mengakses wifi maupun perangkat yang sudah kemakan oleh waktu karena alat elektronik itu memiliki waktu masa pakainya. Jadi bentuknya cukup kecil sekali dibandingkan adapter yang lainnya, USB adapter yang lainnya. Untuk antenanya sudah include di dalam sini, sangat kecil namun bisa menerima hingga 150 Mbps bandwidth-nya. dan sudah mendukung advanced security, WIP, WPA, WPA2, PSK, WPA2, TKIP, atau AES. Untuk setupnya sudah mendukung 14 bahasa dan bisa digunakan di Windows 10, Windows 1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Mac OS, Linux. Namun tidak perlu bingung karena ini cara pakainya cukup mudah sekali, tinggal ditancapkan saja langsung bisa menangkap sinyal wifi. Jadi adapternya colokkan ke USB, lalu langsung bisa membaca sinyal tanpa perlu install software, karena softwarenya langsung terinstall di situ. Untuk kemasannya seperti ini, warna kuning dan biru, ada logo TP-Link-nya, nano USB adapter, dan di sini ada unitnya sangat kecil sekali. Dan ada LED indikatornya, harganya sih sekitar Rp75.000an, cukup murah di kantong. Ini lebih ringkes sih, lebih bisa dipindah-pindahkan nanti perangkatnya, terutama untuk PC kan belum ada, kadang belum support wifi. Nah bisa kita tambahkan ini, langsung PC-nya itu tidak bergantung pada kabelan, bisa menggunakan wifi. Ini cukup solid sih bentuknya, kualitas bahan materialnya cukup bagus juga, ini pewarna kan gold, dan ininya plastiknya cukup rigid juga. Ada sih yang harganya lebih murah dibandingkan ini, namun quality-nya sangat berbeda, ada harga, ada rupa. Ini bisa untuk selancar streaming, bisa untuk voice streaming, maupun game online. Kan kebanyakan untuk perangkatnya sudah berumur kan, kualitas penangkapan sinyalnya cukup jelek ada. Nah bisa kita gunakan ini, sebagai gantinya. Dan sangat ramping sekali, namun perlu digaris bawahi, karena alat ini cukup kecil sekali, rawan untuk hilang maupun terselip, jadi sebisa mungkin dicolokkan saja, tidak perlu dicabut-cabut. Tadi isi setup, tinggal colokkan saja, atau nanti drivernya bisa saya sertakan di deskripsi, apabila tidak support dengan drivernya, drivernya bisa di install manual, dan sudah mendukung advanced security wifi, dan men-support operating system Windows, macOS, dan Linux. Untuk spesifikasi dari alat ini, interface-nya menggunakan USB 2.0, ini jadi perangkat yang tergolong tua itu, bisa menggunakan ini. tidak perlu port 3.1. Dan ada LED yang untuk memberikan informasi statusnya, apakah nyala atau tidak, beratnya sangat ringan sekali, 2.1 gram, 2 gram lebih sedikit. Dimensinya cukup pecil juga, antenanya internal antena, jadi satu antena wifi itu, bandwidth-nya sekitar 150 Mbps, tinggal dikalikan saja ada berapa antena di modem tersebut. Wifi standar, frekuensinya masih menggunakan 2.4G, ini frekuensi yang dibebaskan oleh Cominfo, untuk wifi rumahan, apabila ingin yang frekuensi 5GHz, bisa membeli yang agak lebih mahal lagi sih. Signal rate-nya, untuk 11B, G, dan N, yang 11B, up to 11 Mbps, yang G, 54 Mbps, yang N, up to 150 Mbps. ini untuk jarak ini ya, sekitar 130 Mbps, minus 68 Dbm, sinyalnya diterima, dan seterusnya, transmit power-nya kurang dari 20 Dbm, sistem requirement-nya, Windows 8, 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS, Windows 10, dan Linux. Dan itu saja, apabila ada yang ingin ditanyakan, seputar alat ini, silakan tulis di kolom komentar, apabila yang mengikuti video selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe, semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax